Surut banget, jadi kapan lainnya ke belakang situ Tribuners. Nah, dan ini para nelayan karena hal ini juga sempat mengeluh. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Halo Tribuners, selamat sore bersama aku. Aku lagi di WFC, atau kita lagi mantau pasar ikan. Nah, ini pasar ikan nih Tribuners, ini pasar ikan, ini pasar ikan. Ini kondisinya lagi surut nih, airnya lagi surut. Tuh, airnya lagi surut. Surut banget ini mah. Tuh, itu biasanya untuk kapal-kapal nelayan itu Tribuners, dia di sini parkirnya nih. Parkirnya di sini, dan... Ini sekarang lagi surut banget airnya. Surut banget, jadi kapan lainnya ke belakang situ Tribuners. Nah, dan ini para nelayan karena hal ini juga sempat mengeluh, minta untuk dibuatkan jembatan, dan sebagainya. Karena untuk ke, apa namanya, ke dermaga ini sendiri, itu secukup jauh Tribuners tuh. Surutnya itu cukup jauh, karena biasanya memang para nelayan ini berangkat mencari ikan itu sekitar kurang lebih tiga hari, datang, dan langsung dibongkar. Biasanya emang agak sore-sore, sore-sore kayak gini, bongkar sih Tribuners biasanya. Itu ketuk kapal nelayan tuh, tuh di ujung tuh. Nah, itu kapal nelayan. Ayo kita ke ujung sana dulu, Tribuners. Kita lihat dari sebelah sini. Tunggu ya. Tuh. Benar-benar, apa namanya, ini banget. Tunggu kita ke sebelah sini. Tuh, sampai sini Tribuners. Oh, itu tuk-tuk. Wah. Ini juga nih, kapal nelayan nih. Monket. Maja. Tuh. solo. Bersambung. Terima kasih. Bersambung. Yeah, imprim. And些 jenampus.